Selamat pagi, saya dokter Yahya. Kembali kita akan berbincang mengenai seberapa sih bahayanya bayi atau anak ke rumah sakit. Memang bayi dan anak itu boleh dibilang adalah harta yang termahal dalam hidup keluarga, sangat berharga. Sehingga apa? Diproteksi, dilindungi. Tapi kenyataannya bayi dan anak itu dalam hal sakit corona ini sebetulnya tergolong kelompok yang risikonya rendah. Rendah dalam terinfeksi, jarang juga sampai fatal. Angka kematiannya itu rendah, di bawah 1%. Ini yang mesti dipahami oleh para orang tua sehingga tidak terlalu ketakutan sehingga tidak berani ke rumah sakit. Atau tidak berani ke poliklinik bayi dan anak sehat itu untuk mendapatkan promosi kesehatan. Kita mencoba menyaring sebanyak mungkin gejala maupun tanda yang kiranya menjurus ke corona itu semua disaring supaya yang masuk ke rumah sakit baik ke poliklinik sebisa mungkin itu tidak ada kemungkinan ke arah corona. Sebetulnya dengan upaya yang rumah sakit terapkan, yaitu dengan screening yang ketat, sebetulnya pergi ke rumah sakit itu relatif lebih aman daripada pergi ke tempat umum lain. Karena di tempat umum lain mungkin yang kita tahu sekarang, dicek suhunya, kalau suhunya normal, lolos gitu kan. Karena kena corona misalnya, itu tidak selalu menyebabkan seseorang itu demam. Bahkan demamnya bisa cuma satu hari, ada yang malahan tidak demam sama sekali. Itu kalau dites di tempat-tempat umum, itu bisa lolos, masuk, dan akhirnya bisa terjadi penyebaran di tempat umum itu. Dan itu kita yang lakukan di rumah sakit adalah kita mengurangi yang seperti itu dengan mengisi form. Tentu diharapkan pengisian form itu selengkap mungkin dan sesuai dengan kenyataannya. Jadi relatif aman sebenarnya. Mulai dari anak itu sendiri, bayi atau anak itu yang risikonya rendah untuk terinfeksi. Terinfeksinya itu kebanyakan oleh orang tuanya sendiri sebetulnya. Jadi sebanyak kurang lebih 95 persen boleh dibilang bayi dan anak itu tertular oleh orang tuanya sendiri atau orang serumahnya. Yang kebetulan perlu keluar, mungkin belanja atau ke kantor masih ya. Dan tertular setelah orang tuanya jadi positif. Belum pernah saya yang gara-gara datang ke rumah sakit. Jadi relatif aman, lakukan tetap yang harus kita lakukan. Misalnya imunisasi pada bayi dan anak yang semestinya harus dilakukan. Jangan sampai tidak dilakukan. Karena kita akan menghadapi ancaman dari penyakit-penyakit lain yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi yang tidak terlaksana imunisasi. Terima kasih bapak-ibu sekalian, sahabat premier. Kita sudah sampai pada akhir bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk bapak-ibu sekalian. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!